Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan bagikan resep cendol yang komplit dan akan saya buat es cendolnya lebih kekinian lagi Oke tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita kecara pembuatannya ini dia untuk bahan-bahan cendolnya siapkan 150 gram tepung tapioca atau tepung kanji 150 gram tepung beras 10 lembar daun pandan 150 ml air untuk memblender daun pandannya dan setengah sendok teh garam daun pandannya kita blender dulu akan saya potong kecil-kecil seperti ini supaya memudahkan saat memblendernya masukkan setengah sendok teh garam tambahkan 150 ml air lalu blender sampai halus kemudian kita saring lalu buang ampasnya langkah selanjutnya siapkan wadah atau baskom seperti ini ini untuk menguleni bibit cendolnya ya dan disini sudah saya kasih kain supaya baskomnya ini lebih miring kedepan tujuannya supaya lebih mudah kita saat membuat bibit cendolnya dari 150 gram tepung tapioca ambil satu sendok munjung seperti ini letakkan di satu titik seperti ini jangan sampai berantakan ya tambahkan satu sendok makan jus pandan supaya warnanya tambah bagus tambahkan setengah sendok makan pasta pandan kita aduk-aduk jika masih agak susah tambahkan lagi jus pandannya sekitar satu sendok makan lagi lalu kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata jadi ini tuh untuk bibit cendolnya ya teman-teman setelah bibit cendolnya sudah tercampur rata masukkan 50 ml air panas sambil diaduk-aduk seperti ini sampai bibit cendolnya mengental nah seperti ini ya jadi bibit cendolnya saat disiram dengan air panas itu mengental lalu ini sisa tepung tapioca nya kita masukkan diaduk-aduk sampai sedikit tercampur jika sudah seperti ini tinggal dimasukkan tepung berasnya diaduk-aduk lagi sampai sedikit tercampur lalu masukkan jus daun pandannya sedikit demi sedikit aja ya sambil diaduk-aduk jika warnanya sudah mulai merata ini kita uleni saja menggunakan tangan dan saya sudah mencuci tangan dengan bersih ya teman-teman lalu kita uleni sampai adonan cendolnya ini kalis jika adonannya terlalu banyak air bisa ditambahkan tepung tapioca jika adonannya terlalu keras bisa ditambahkan air biasa aja ya uleni lagi sampai adonannya tercampur dan kalis dan sampai adonannya tidak lengket di tangan dan juga tidak lengket di baskom untuk mengetahui apakah adonan cendolnya sudah siap dicetak atau belum ambil sedikit adonan jika turunnya sudah mulus tidak ada yang tersendat berarti adonan cendolnya sudah siap untuk kita cetak tapi jika adonannya turunnya tidak mulus atau masih ada yang tersendat kita uleni lagi sampai benar-benar adonannya sudah siap dicetak dan disini saya sudah merebus air sebanyak 5 liter sebelum adonan cendolnya kita cetak pastikan kita uleni sebentar aja dan untuk cetakan cendolnya disini saya menggunakan tin wall atau teman-teman bisa menggunakan mangkok yang dilubangi seperti ini dan disisinya ini kita baluri dengan minyak goreng ya supaya turunnya adonan cendol lebih mulus lagi ini airnya sudah mulai mau mendidih dan disebelahnya sudah saya siapkan wadah yang berisi air nanti cendolnya jika sudah matang direndam di sini ya jika airnya sudah mendidih langsung saja kita cetak cendolnya sebelum itu kita uleni dulu sebentar aja ya kemudian ambil secukupnya adonan kita taruh di dalam cetakan cendol seperti ini yang pertama turun ini kita biarkan seperti ini ya kemudian langsung saja kita cetak cendolnya cara seperti ini lebih praktis lebih mudah dan cetakan cendolnya jika mau lebih besar itu bisa kita turunkan lagi ya nanti ukuran cendolnya akan lebih besar jika mau lebih kecil cetakan cendolnya kita naikkan ke atas nanti cendolnya akan jadi lebih kecil lalu diaduk-aduk seperti ini dan lanjut cendolnya kita rebus sampai mengapung ini cendolnya sudah mengapung ke atas langsung saja kita angkat dan kita rendam di air yang sudah kita siapkan tadi lanjut kita cetak cendolnya sampai habis ini yang pertama keluar kita ambil ya seperti ini untuk ukuran cendolnya bisa disesuaikan jika mau lebih besar kita turunkan lagi cetakan cendolnya atau mangkuknya jika mau lebih kecil kita naikkan cetakan cendolnya ini kita aduk dulu lalu kita pastikan semua cendolnya sudah mengapung baru bisa kita angkat nah hasilnya kayak gini ini bagus banget cendolnya nah ini dia teman-teman cendolnya sudah selesai saya cetak dan hasilnya seperti ini nanti ini akan terpotong dengan sendirinya ya tanpa harus kita gunting atau harus kita potong lalu akan selanjutnya cendolnya ini kita rendam selama tiga jam tapi sebelum kita rendam airnya kita ganti dulu dengan air bersih setelah airnya ini sudah kita ganti jadi minimal tiga jam kita rendam supaya cendolnya mengembang dan terpotong dengan sendirinya sambil menunggu cendolnya direndam saya akan membuat sirup gula merahnya jadi masukkan 500 gram gula merah atau gula aren tambahkan 300 ml air lalu kita masak sampai gula merahnya mencair dan sesekali kita aduk supaya gula merahnya tidak gosong dan mengendap di bawah ya setelah gula merahnya mencair masukkan tiga lembar daun pandan 100 gram gula pasir dan sejumput garam lanjut kita masak sambil aduk-aduk selama satu menit setelah itu tambahkan satu sendok makan tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan sedikit air lalu kita masukkan dan diaduk-aduk sampai sirup gula merahnya ini agak mengental untuk penggunaan tepung maizena ini opsional ya jika kalian tidak suka tinggal di skip aja jika sudah mendidih langsung saja kita matikan api kompornya dan kita diamkan sirup gula merahnya ini sampai dingin dulu ya langkah selanjutnya saya akan membuat kuah cendolnya disini saya sudah siapkan 250 gram krimer bubuk biasanya menggunakan santan ya tapi di resep kali ini saya akan coba menggunakan krimer kalau teman-teman mau menggunakan santan bisa gunakan satu butir kelapa parut yang ukuran besar ya teman-teman Nah untuk krimer ini langkah selanjutnya kita larutkan dengan 500 ml air panas lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata sambil menunggu cendolnya kita rendam ini kita diamkan dulu sampai dingin ini semuanya sudah saya diamkan lebih dari 3 jam dan krimernya kita masukkan ke dalam toples untuk ukuran toplesnya 5 liter ya teman-teman tambahkan air matang atau air isi ulang sebanyak 2 liter nah ini kuah untuk cendolnya udah siap ya ini dia cendol yang sudah saya rendam selama 3 jam lebih hampir empat jam hasilnya seperti ini dari 300 gram tepung bisa menjadi cendol sekitar 2 setengah literan ya supaya tampilannya menarik ini akan saya tambahkan kuah untuk cendolnya atau kuah krimer tambahkan secukupnya aja oke ini cendolnya sudah siap kemudian lanjut kita ke tahap penyajiannya oke teman-teman ini sudah semuanya saya siapkan ada kuah krimer cendol dan sirup gula merah nah untuk toppingnya saya menambahkan potongan angka dan juga alpukat ya supaya es cendolnya lebih kekinian lagi saya sudah siapkan 3 gelas cup opal ukuran 14 oz untuk penyajiannya tambahkan dulu es batu ya sekitar seperempat gelas aja tambahkan cendol satu setengah centong aja atau sesuaikan dengan selera masing-masing satu sendok makan potongan angka lalu tambahkan alpukat sekitar 4-5 kerok aja lalu tambahkan dua centong kuah krimer dan yang terakhir satu centong sirup gula merah jika kalian lebih suka manis bisa ditambah ya nah ini dia teman-teman es cendol kekiniannya sudah siap untuk dinikmati terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai jika video ini bermanfaat jangan lupa share ke sosial media kalian ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati